musik 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 Halo? Halo Ger, gue di lobi nih Oh lo bro, lo di depan? Iya. Oke oke gue kesana Oke oke, yuk. Oke bro Hei, apa kabar? Hai, gue ringgali bro Ya jadi, gue kan yang waktu itu pernah sharing di sosial media gue tentang investasi reksadana syariah dan ternyata banyak banget netizen dan sobit juga yang bertanya soal investasi reksadana syariah Oh gitu. Nggak seinget gue lo itu kan plan manager syariah Iya betul, betul. Bisa dong gak itu gue? Bisa dong, ayo bro. Kita sambil ngopi-ngopi aja yuk Oke, yuk. Ternyata mas ko Kantor lo asik juga nih Ger Trimega udah berapa lama sih ada di industri pasar modal? Nah, kalau Trimega Asset Management itu merupakan anak perusahaan dari PT Trimega Sekuritas yang telah berpengalaman lebih dari 29 tahun nih di industri pasar modal Indonesia Trimega Asset Management biasanya kita sebut Trimega AM sebelumnya merupakan unit kerja dari Trimega Sekuritas dan telah meluncurkan reksadana sejak 1997 Nah, kemudian kita itu spin off dari Trimega Sekuritas pada tahun 2011 dari sisi usia ya Trimega AM bisa dibilang udah milenial lah tapi dalam arti kita mengerti dan mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman now baik secara image maupun produk investasi yang tawarkan akan tetapi secara pengalaman Trimega AM sudah sangat memahami pasar modal dan dapat survive dari gejolak-gejolak ekonomi dan politik Nah, dana kelolaan Trimega AM saat ini bisa mencapai berapa ya? Hingga akhir September 2019 ini dana kelolaan kami 17,8 triliun rupiah Nah, Jess, jadi kira-kira apa nih yang mau diobrolin? Nah, gue yakin banget nih pasti Sobat Bibit semua dan netizen juga banyak nih yang udah bertanya tentang investasi reksadana syariah Kita mulai aja yuk di Google Ayo Oke Nah, jadi pertanyaan pertama itu tentang investasi reksadana syariah itu apa sih? Soalnya dari Sobat Bibit juga juga banyak pertanyaan soal investasi reksadana syariah itu apa? Mungkin lo bisa bantu gak sih? Oke, jadi reksadana syariah itu sebenernya adalah reksadana yang sama dengan aset kelas yang lain Jadi, itu ditujukan untuk semua orang nggak untuk agama atau ras tertentu Tapi, yang membedakannya adalah strategi investasinya tuh untuk reksadana syariah Oh Nah, maksud lo nih Lo kan tadi bilang strategi kan? Ya Bedanya apa tuh strateginya tuh? Lo bisa kasih tau? Nah, jadi kalau strateginya reksadana syariah itu mulai dari underlying asetnya Kita lihat dari underlying aset yang bisa diinvestasikan hanya aset-aset yang ada di daftar efek syariah Nah, daftar efek syariah itu yang mengeluarkan adalah OJK dan memiliki Dewan Pengawas Syariah seperti itu Nah, jadi kita cuma bisa investasi tuh di aset yang sudah ditentukan tersebut Terus ada perbedaan lain nggak? Kayak misalkan strateginya, eh selain strategi apa? Oke, jadi kita harus lihat dari daftar efek syariah ini itu ada rebalancing setiap 6 bulan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Nah, kita bisa tau nih mana emiten-emiten yang masih comply dengan syariah atau tidak seperti apa misalnya yaitu rasio utangnya maksimal hanya 45% dari total aset Oh gitu, jadi rasio utang itu pun harus dijaga ya dan make sure nggak lebih dari 45% Oke Ger, kita balik lagi Google ya Ger, ini investasi reksadana syariah itu apa ya untungnya? dan mungkin lu bisa sebutin ke kita juga manfaatnya apa? Oke, jadi kalau reksadana syariah manfaatnya yang perlu kita lihat adalah adanya proteksi yang berlapis nih karena yang mengamati itu nggak cuma OJK doang tapi ada Dewan Pengawas Syariah juga terutama tadi kan ada rasio-rasio yang perlu dijaga Nah, di situ memberikan keuntungan untuk para sobit nih yang berinvestasi di sini jadi reksadana nya ya auto halal gitu Asik Oke, ah kayaknya nih kalau ngomongin tentang syariah nih kalau di investasi reksadana syariah itu kan ada yang namanya cleansing Nah, lu bisa nggak sih jelasin ke kita semua cleansing itu apa sih? Nah, jadi memang kalau investasi di syariah itu kan kita harus membersihkan apabila ada keuntungan yang sebenarnya itu merupakan riba Jadi, kita kan taruh investasi ini kan di bank custody Nah, apabila bank custody memberikan bunga terhadap investasi yang ada di sini itu kita harus lakukan cleansing Cleansing nya itu biasanya kita akan memberikan amal seperti itu Jadi, ya ini kita bersihkan lah hal-hal yang mengandung riba di situ Oh, jadi kalau orang nih investasi reksadana syariah ini berarti dia udah terbebas dari riba ya? Betul, jadi ya auto halal kayak tadi bilang Sekarang gue mau nanya nih, itu investasi reksadana syariah ada resikonya nggak sih? Oh, tentu saja kalau investasi itu pasti mengandung resiko Karena reksadana syariah itu seperti sudah dijelaskan itu merupakan aset kelas yang sama dari reksadana lain Jadi, ya kita harus sesuaikan nih sama profil kita masing-masing Apa yang biasanya kita sarankan yaitu kita sarankan untuk diversifikasi Misalnya, apabila sudah memiliki reksadana syariah saham ya kita juga boleh coba reksadana trim kas syariah seperti itu Jadi, diversifikasi pun itu harus dilakukan ya? Betul, betul Supaya apa? Supaya lebih aman mungkin ya? Betul, karena kan ya ini seperti aset kelas reksadana lain Jadi, ya kita harus sesuaikan tuh berapa bobot kita di reksadana saham berapa reksadana syariah yang kas ataupun yang campuran seperti itu Jadi, buat sobat bibit semua kalau yang mau investasi reksadana syariah itu berapa sih minimal modalnya? Sebenarnya modalnya tuh kecil sekali loh Cuma mulai dari 100 ribu Event itu tuh lebih kecil daripada hangout temen-temen kalau weekend gitu Asik Oke Iya, iya Nah, gue juga mau nanya nih Kalau, lu kan sebagai fund manager nih Gimana lu ngeliat performa historis atau kinerja masa lalu dari investasi reksadana syariah? Nah, kita disini sih sangat optimis ya untuk reksadana syariah Seperti kita lihat trim syariah saham itu di bulan Agustus year on year tuh sampai 15,5% Walaupun data historis itu tidak menjanjikan performance masa depan tapi kita bisa lihat nih karena dalam setahun ini kita bisa menghasilkan return seperti itu Hmm, berarti kinerja masa lalu itu bisa menjadi satu faktor ya untuk menilai reksadana ke depannya kayak gimana walaupun emang gak menjanjikan? Iya, betul Dan kita nih sejak diluncurkan di 2006 trim syariah saham tuh udah mencapai beberapa penghargaan Kira-kira kalau di total tuh udah 8 penghargaan sih so far ya Wow Dan ini beberapa tahun belakangan tuh nambah terus Hmm gitu, jadi udah banyak banget ya sebenernya Iya Oke, thank you banget Ger Gue jadi makin tahu nih tentang investasi reksadana syariah Oke Sobat Bibit semua kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain dan jangan lupa untuk subscribe di channel Bibit Nah, buat Sobat Bibit semua yang kalau pengen tahu tentang Trimega gimana caranya Ger? Nah, kalau Trimega kita follow di Trimega.am dan juga subscribe di Trimega-AM Nah, Jess thank you banget nih udah mampir ke kantor Trimega Iya, santai aja Eh, kalau gue ada pertanyaan nanti gue kesini lagi ya? Tentu dong boleh Oke Eh bro, abis ini kita mau kemana nih? Kita ke PP aja kali ini Oh iya kita jalan lihat-lihat ya Ada Fiskona Fiskona Fiskona